What's up teman-teman balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen bawa atau pengen mengenalkan jagoan baru di channel gue ini dia namanya agib2t plus agib ya bukan any ya agib2t plus ini bakal jadi jagoan selanjutnya di channel gue karena apa karena olini begitu itu jos gandos begitu kenter tenan netian tenan pokoknya speknya itu speknya racing tapi harganya itu harga oli harian makanya gue bilang nih jagoan baru dah singkatnya gitu aja deh karena gini temen-temen kalau pun ada kekurangan dari oli ini yang gue catat ya yang gue catat dan yang gue temuin kekurangan itu cuma dua hal yang pertama ketersediaannya sangat terbatas di pasaran karena dia sudah discontinue dia sudah digantikan dengan any irate 2t plus sehingga yang versi ajib udah nggak ada lagi baik itu di Italia ataupun di Indonesia udah nggak ada lagi karena udah ganti jadi any irate ada yang 2t plus ada yang 2t smokeless itu yang 2t plus cuma ada yang versi ini terakhir makanya ketersediaannya di pasar itu sangat terbatas gitu bagi kalian yang mau nyetok silahkan nyetok karena olini jos gandos yang kedua dia spesifikasinya nggak dijelasin di website resminya karena ketika gue cari di website resmi itu yang ada malah yang versi any irate 2t plus yang versi any irate aja itu speknya udah tinggi banget ya yang 2t plus itu udah tinggi banget jadi itu gue jadiin patokan karena gue yakin oli yang jadul itu speknya lebih baik temen-temen udah pasti lebih baik karena jaman oli samping jaman 2000an ke bawah dengan yang 2000an ke atas alias yang masih baru itu fokus pengembangannya berbeda kalau oli jadul itu pengembangannya lebih kepada lubrikasi jadi dia nggak peduli asapnya mau sebanyak apa memang ada yang asapnya tipis cuma dia lebih fokus ke lubrikasi pokoknya nyari yang tarikannya enteng kenceng buat dibetot-betot enak itu oli jaman jadul 2000an ke bawah nah oli yang sekarang oli yang semakin kesini 2000an ke atas itu yang gue perhatikan itu dia lebih berfokus pada detergensi jadi dia fokusnya itu yang asapnya tipis yang keraknya sedikit nah ada pun apa namanya lubrikasinya itu dia cuma ngikutin aja pokoknya makin mahal jasunya makin tinggi makin bersih cuma rasanya nggak enak nggak seenak yang oli jaman dulu kayak misalnya motul itu detergensinya bagus dia bersih kerapnya enggak ada tapi ya viscocity nya hanya di angka 8 sedangkan ini udah angka 11 jauh nanti speknya kita jelasin di depan di tengah jagoan banget sini ini adalah original produk dibuat di Indonesia dengan lisensi ini Italia harganya 55.000 di Tokopedia volumenya 0,8 liter materialnya mungkin ya kalau diikutin sama yang baru itu mineral oil aromanya permain karet warnanya biru kinematic viscosity 40 derajatnya 98 artinya dia sangat kental kemudian kinematic viscosity 100 derajatnya ada di angka 11,2 poin flash poinnya 225 derajat men buset ini tinggi banget loh dan flash poinnya ini loh yang bikin gue geleng-geleng kepala 225 derajat celsius men bahkan ini masih diatas moto 50 yang harganya 100 ribuan tapi mesti dinget-inget nih flash poin tinggi belum tentu cocok buat balapan karena emang oil ini bukan diciptakan untuk balapan untuk sementara pengetesan suara belum bisa gua cantumin hasilnya ya karena gua pakai kenal pot kolong jadinya suaranya enggak bisa disamain kayak yang biasanya kenal pot standar mungkin cuma bisa ngasih sampel pengetesan asap doang ini adalah sampel asap pada saat mesin masih dingin pas masih dingin asapnya lumayan kelihatan tapi masih tipis enggak sebanyak temen-temen temen-temennya yang lain ini tipis ya termasuknya untuk asapnya ketika mesin udah panas lumayan tipis banget deh kelihatan tapi tipis banget hari ini tanggal 3 November oli agibnya udah habis ya temen-temen jadi kurang lebih 10 hari di pemakaian gua tapi pemakaian gua kali ini sangat-sangat nggak normal karena gua udah touring ke Sukabumi PP ya kan ke puncak juga terus jam terbangnya juga lebih dari biasanya jadi ini termasuk udah sangat irit ya ukuran 0,8 liter dan dia kental juga tapi dia tetep mampu melumasi mesin dengan baik menurut gue ini cukup irit nah temen-temen di review ini kesimpulannya gua sebenernya nggak perlu gua jelasin jauh-jauh ya karena emang sama sekali nggak ada kekurangan yang gua lihat kecuali dua hal yang dijelasin di awal tadi dan untuk keterangannya ya ini gua nge-review yang ini ya yang jadul nah yang ini udah pernah gua review bagus cuma menurut gue pribadi nggak sebagus yang ini jauh banget bedanya itu temen-temen untuk pelan enak untuk macet-macetan enak untuk kebut-kebutan enak hampir gua nggak nemuin kekurangan kecuali yang dual tadi nggak ada speknya dan stoknya terbatas mungkin setahun-dua tahun ke depan harganya bakal naik naik jauh banget temen-temen karena emang udah diskontinue kan nah kalau yang ini masih banyak produksinya karena baru dia gitu temen-temen nah untuk setelan yang biasa gua pakai itu kemarin gua pakai pompa oli normal kemudian di tanki gua tambahin 5 mili per liter jadi kalau kalian beli bensin 7 liter ya itu juga 5 35 mili gitu jangan lupa diaduk-aduk dulu ya di luar dicampur pakai bensin baru dimasukin ke dalam biar dia menyatu sempurna gitu temen-temen buat yang udah pernah pakai tolong tuliskan pengalaman kalian bersama agib di kolom komentar ya karena gua belum pernah denger nih ada orang yang rekomendasiin oli agib padahal ini oli bagus gitu untuk penilaiannya mungkin di channel gua gua bisa kasih nilai 9,5 menurut gua itu enggak berlebihan karena memang oli ini luar biasa jos gandos gitu temen-temen gua saranin ini nyetok dari sekarang mumpung harganya masih terjangkau karena mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan oli ini udah nggak ada bekasnya lagi untung gua masih bisa nemuin olinya kalaupun ada mungkin nanti udah mahal banget tar 2 tahun lagi itu temen-temen ya thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya